Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu semua Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah Sukses mulia Masya Allah Sukses mulia ya Alhamdulillah senang sekali pagi hari ini Saya diberikan Allah kesempatan untuk sharing bareng Bapak Ibu semua yang luar biasa Tentunya di kesempatan pagi hari ini Di tengah kesibukan yang banyak Persiapan untuk berangkat bekerja Tapi masih menyempatkan diri untuk hadir di majelis ilmu Itu keren sekali Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Insya Allah pagi hari ini kita sharing ringan saja ya Bapak Ibu Sharing ringan tentang cara tepat kenali potensi Sebelumnya saya ingin izin lagi Niko Dari mana aja sih sebenarnya yang hadir boleh dong sapa-sapa dulu nih Dari mana aja Bapak Ibu yang sudah hadir Ini kayaknya semakin bertambah pesertanya nih Boleh chat dulu Atau langsung Nyampaikan dari mana aja yang hadir pagi hari ini Bekasi Kak Sinta Ya Palembang Ada kota Cuko Palembang Kakak Ya ini ada Kak Widi ya Dari Palembang Terus Adakah yang dari Kepulauan Riau Ini Saya dari Kepulauan Riau ya Bapak Ibu Tadi di Riau saya lihat ada tuh di Pulauan Kakak Itu ada Bu Desi dari Tanjung Pinang Boleh Bu Desi bisa Bisa diambil Dari Aceh Ya Ada yang dari Tanjung Pinang nih Boleh Boleh banget Tanjung Pinang Silahkan Bu Desi Cek-cek Bunda Desi Halo Wow Bunda Desi Tanjung Pinang Dari Tanjung Pinang Masya Allah Seperti ini Kak ini penggemarnya Penggemarnya Kak Ira ini Apakah sudah mengenal Kak Ira sebelumnya Kebetulan kita satu komite di Almadina Masya Allah Insya Allah Ya 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 Boleh Terima kasih Bunda Desi Terima kasih Bunda Desi Kak Ira ini ada Era Ibrahim Dari Pelawan Rio Pelawan Rio Saya mana Saya masih belum tahu Boleh dong Kak Bunda Ira Ibrahim Bunda Siap menunggu Era Ibrahim Masya Allah Assalamualaikum Bunda Terima kasih Bunda Atas waktunya Mudah-mudahan jadi kebarokahan Waktunya Ya Allah ganti dengan Beribu nikmat Yang lebih besar lagi Ya kami silahkan Kak Ira Selanjutkan Terima kasih Yang sudah hadir pada pagi hari ini Luar biasa banget ya Semangat belajarnya Dari hari pertama Sampai hari ini Masih tetap terjaga Dan mudah-mudahan Hingga akhir Ramadan Nanti Semangat belajar Dan semangat ibadah Kita juga semakin meningkat Amin Sebelumnya saya izin dulu ya Saya screen dulu Sebentar Sebelum dilanjutkan Saya izin saya screen dulu Bisa ditanda hijau Ada share screen Itu bisa di klik langsung Kak Ira Iya ini saya buka dulu Pak Ira Yes Saya bukanya Dengan Pak Tano ya Bismillahirrahmanirrahim Ding 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 Bismillahirrahmanirrahim Yes Oh belum Belum Bentar bentar Sekali lagi yuk Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Atau materinya bisa ini Ya Lama sekali ini Sebentar ya Bisa saya bantu Bunda Boleh Boleh Toto Boleh mungkin Saya screennya Dari Toto Ropi ya Siap Ini saya coba Share screen ya Nanti kalau Kak Ira Bila ada Butuh bantuan next Silahkan diinformasikan Dengan next Siap Siap Silahkan Kak Ira Oke Kok masih Kedengaran nih Suara saya Masih Kedengaran Kedengaran merdu Sekali Kak Ira Ya ini Soalnya di layar saya Ini lagi Macet ya Kadarullah Masya Allah Gak apa-apa bisa dilihat Di layar monitor saya Karena di depan Sudah kelihatan Cara tepat potensi Anak berbasis Steven Ini adalah set Membuka dari Kak Ira Saya bisa membayangi Kalau ternyata Anak-anak Yang jago-jago Untuk melukis Ternyata ketika Orang tuanya Bisa melihat potensinya Kita langsung tahu Saya harus mengembangkan Bagat yang bagaimana Dengan anak Kak Ira Koko Saya izin Pakai di HP 1 ya Karena ini Macet di HP saya Layarnya Koko juga Gak kelihatan Soalnya Oh gitu Boleh Boleh Saya pakai Masuk lewat HP dulu ya Sebentar Gak apa-apa Untuk sementara Monitornya bisa Dilihatkan di wajah Kak Ira saja Gak apa-apa Nanti sambil Kak Ira Pegang HPnya Ini Kedengar gak Kedengar Kak Ira Langsung Kak Ira Boleh Baik Bapak Ibu Hari ini Insya Allah kita akan Sharing tentang Cara tepat Kenali potensi Anak ya Dan ini Saat ini Yang paling Jadi keresahan Ya kok Selain permasalahan Akhlak Masalah potensi Juga Salah satu Keresahan orang tua Yang bingung nih Anak saya ini Mau jadi apa ya Kedepannya Seperti apa Terus Bagusnya sekolahnya Dimana Seperti itu Nah Sebelum kita Bicara lebih lanjut lagi Cerita-cerita Lebih lanjut lagi Izinkan saya Perkenalan diri dulu kok Siap Iya Izinkan saya Memperkenalkan diri Terlebih dahulu Bapak Ibu semua Nama saya Ira Fitriani Bapak Ibu Boleh panggil Kak Ira Ira Atau Bunda Ira Dan boleh juga Dipanggil Ubi Kowi Jadi senyamannya Bapak Ibu Saja Untuk menyapa Saya Berikutnya Riwayat pendidikan Saya S1 dan S2 Adalah Pendidikan Olahraga Ya Mungkin kalau ada Kayak yang serasa-serasa Gak percaya gitu Bener gak sih Saya ini kuliahnya Di jurusan olahraga Tenang aja Enggak Semua orang juga Pada bertanya Seperti itu Bapak Ibu Jadi Seolah gak percaya Bener gak Kalau saya ini Jurusan olahraga Tapi Itulah Yang akan menjadi Topik pembahasan Kita hari ini Menjadi menarik Gimana Saya dari Jurusan olahraga Hari ini Bisa menekuni Dunia public speaking Seperti itu Dan Ini saya sambil Ke HP ya Tuh Karena gak kelihatan Di layar saya Kok mungkin Agak Ke belakang dulu Belum Oke Nah Terus aktivitas saya Sehari-hari Yang pertama adalah Sebagai ibu rumah tangga Ya Kenapa Jadi ibu rumah tangga Ini selalu berada Di posisi atas Ketika saya Memperkenalkan diri Karena bagi saya Sehebat apapun Profesi seorang wanita Profesi terbaiknya Adalah Sebagai seorang ibu Dan selain itu Saya juga sebagai Owner Dari PAUD Dan daycare Okowi Yang saat ini Sedang berada Di kota Tanjung Pinang Dan Saya juga sebagai Promoter Stephen Makanya pada Kesempatan kali ini Insya Allah akan Membawakan materi Yang berhubungan Dengan Stephen Tadi sebagai guru Olahraga Sebagai guru Di SMP Pulau Duyung Ya Bapak Ibu Itu saja Untuk perkenalan Nanti lebih lanjutnya Boleh Kita Japri Atau sharing Untuk sesi berikutnya Nah Bapak Ibu Nah Bapak Ibu Sebelum Kita lebih lanjut Bahas tentang Cara Tepat Ngenalin Potesi Anak ini Saya izin bertanya Dulu nih Bapak Ibu Semua Kepada Yang semua Sudah hadir Apakah Bapak Ibu Sudah Kenal Siapa sih Sebenarnya Anak kita Anak yang Selama ini Hidup Bersama kita Adakah yang Sudah kenal Siapa Anak kita Yang sebenarnya Dan sejauh apa Kita mengenal mereka Boleh ya Ini Boleh 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 Untuk langsung Open mic Kalau ada Yang mau menyampaikan Sejauh mana Pertanyaannya Sudah kenal Atau sudah Testifin Kalau sudah Testifin Itu sudah 10 tahun Yang lalu Masya Allah Luar biasa Ya Ibu Ya pertanyaannya Sudah kenal Ibu Jadi Apakah sudah Kenal Dengan Anak kita Boleh sharing Kira-kira Apa saja Yang kita Kenal Dari Anak kita Dan Apa potensi Mereka Yang Hari ini Kita Ketahui Yang sudah Kita Fasilitasi Juga Mungkin Dikin cerita Anak saya Anak saya Empat Omir ini Nomor 1, 2, 3 Itu sensing Mesin kecerdasan Sensing PG-nya Nomor 1 Sensing introvert Sensing extrovert Sensing extrovert Dan yang keempat Thinking extrovert Yang nomor 2 Aja dulu Nomor 2 ini Sensing extrovert Berarti 10 tahun Yang lalu Dan saat ini Dia sudah Menjadi Seorang Personal Assistant Untuk seorang Direktur BUMN Terus Saat ini Kemarin Dia memberikan Kabar Bahwa Dia akan Melakukan Perjalanan Selama Bulan April Itu mungkin Sekitar 5 Titik bandara Jadi Disitu Satu sisi Untuk Income Mungkin Tidak terlalu Besar Tapi Saya bilang Sebagai sensing extrovert Banyak Rezeki Yang Allah Berikan Sebagai Anak Petualang Anak Yang sering Senang Dengan Petualangan Untuk Potensi Alhamdulillah Sejak Dites Steven Selalu Umir ini Lakukan Sesuai dengan Konsep Steven Karena Umir ini Termasuk Dalam Promoter Dan Trend Steven Makasih Masya Allah Luar biasa Keren banget Apa Untuk Umir ini Sudah Duluan Star Dari saya 10 tahun Yang lalu Kalau saya Ini baru Sekitar 2 tahun Yang lalu Dan Itu pun Dengan pencarian Yang luar biasa Alhamdulillah Saya Pertemukan Dengan Steven Boleh Satu lagi Ini kan Umir ini Karena Sudah kenal Ya sama Steven Sudah Ngetes Malahan Adakah Yang Belum Yang Belum Kenal Dengan Steven Dan Belum Tahu Apa Potensi Anaknya Sebenarnya Dan Bingung Juga Baik Sahabat Semuanya Ayah Bunda Bagi Yang Belum Mengenal Potensinya Boleh Di Unmute Yuk Kita Berbagi Sharing Ada Yang masih Belum Kenal Siapa Boleh Dengan Kak Siapa Siapa Titi Amir Saya Belum Kenal Dengan Potensi Anak Saya Oke Bunda Siti Karena Baru Mengenal Steven Belum Kenal Dan Selama Ini Kebingungan Gak Kira Kira Anak Saya Ini Mau Diarah In Kemana Ya Ada Nggak Ngerasa Kegalauan Kegendahan Gitu Iya Tinggal Juga Ini Anak Potensinya Kemana Anak Sebenarnya Bakatnya Apa Karena Memang Yang Nomor Tiga Yang Masih SMP Kelas Satu Belum Tahu Belum Kegali Potensinya Apa Besar Besar Ya Udah Terlanjur Dewasa Ya Istilahnya Kalau Untuk Ditata Dari Awal Mungkin Gimana Ya Mengenalnya Steven Baru Sekarang Jadi Sekarang Jadi Pelajaran Yang ketiga Jangan Sampai Terlambat Luar Biasa Jangan Sampai Kelewatan Bunda Sekarang Ini Nah Ini Ada Dua Versi Koko Ada Versi Yang Emang Udah Star Awal Banget Ini Udah Besat Steven Udah Tahu Bahkan Pola Asuhnya Udah Berbasis Steven Ini Dan Ada Juga Bunda Yang Belum Bahkan Udah Beberapa Anak Perlewatkan Nah Untuk Yang Belum Nggak Usah Ngerasa Apa Kecewa Nggak Usah Ngerasa Bingung Tenang Aja Kita Nggak Sendiri Ya Tentunya Mungkin Disini Yang Yang Belum Tahu Potensi Anaknya Itu Masih Banyak Dan Ternyata Koko Di Luar Sana Itu Jauh Lebih Banyak Lagi Nah Kita Bisa Lihat Di Buktinya Oke Fakta Hari Ini Bapak Ibu Fakta Hari Ini Bukan Hanya Ibu Siti Yang Belum Kenal Potensi Anak Mereka Tapi Ternyata 87% Nah Ini Lebih Fokus Lagi Ini Lebih Fokus Pada Mahasiswa Ini Adalah Data Yang Diambil Dari Sebuah Penelitian 87% Mahasiswa Itu Salah Jurusan Bapak Ibu Jadi Hari ini Kita Bukan Membahas Tentang Mahasiswa Tapi Tentunya Anak Anak Kita Nanti Adalah Calon Mahasiswa Kedepannya Dan Kita Juga Adalah Orang Orang Yang Pernah Menjadi Mahasiswa Yang Mungkin Bisa Kita Cross Cek Lagi Kita Benar Enggak Saya Ini Sudah Berada Di Jurusan Yang Benar Atau Ternyata Kita Menjadi Bagian Dari 87% Mahasiswa Yang Salah Jurusan Ini Dan Koko Ropi Dan Semua Bapak Ibu Saya Adalah Bagian Dari Orang Yang Salah Jurusan Tadi Makanya Ketika Kuliah Saya Jurusan Olahraga Tapi Hari ini Justru Saya Menekuni Dunia Public Speaking Setelah Saya Jalani Ternyata Saya Berbakat Di Hubungan Sosial Bukan Di Olahraga Sebenarnya Olahraga Itu hanya Kesukaan Aja Nah Sebenarnya Antara Penting Nggak Penting Mengetahui Apakah kita Salah Jurusan Atau Enggak Tapi Tanpa Kita Ketahui Ternyata Salah Jurusan Itu Memberi Danfak Yang Luar Biasa Danfak Yang Luar Biasa Jadi Nggak Bisa Juga Dianggap Remeh Bapak Ibu Suma Salah Jurusan Itu Akan Berdanfak Luar Biasa Bagi Masa Depan Kita Dan masa Depan Anak Anak Kita Nanti Danfak Yang Pertama Ketika Kita Berada Di jurusan Yang Salah Sebelumnya Saya Mengajak Bapak Ibu Semua Ini Untuk Sama-sama Persepsi Bahwa jurusan Itu Bukan Hanya Tentang Jurusan Kuliah Bapak Ibu Tapi Ketika Sehari-hari Dalam Komunikasi Mungkin Terus Dalam Berinteraksi Dan Ketika Belajar Jika Itu Salah Dilakukan Maka Itu Termasuk Salah Jurusan Karena Bisa Jadi Anak Sukanya Belajarnya Mungkin Untuk Berbicara Bercerita Tapi Kita Suruh Anak Itu Untuk Menulis Ini Saya Pengalaman Banget Sekarang Saya Tidak Suka Menulis Itu Akan Membuat Danfak Negatif Terhadap Emosi Anak Danfak Pertamanya Adalah Mereka Tidak Menikmati Proses Kalau Kuliah Jelas Tidak Menikmati Proses Kuliah Dan Mungkin Di dunia Kerja Bapak Ibu Bisa Merasakan Apakah Berada Di jurusan Yang Tepat Atau Tidak Apakah Menikmati Atau Tidak Proses Itu Nah Kalau Memang Tidak Bisa Jadi Bapak Pekerjaan Yang Tidak Tepat Dan Dampak Yang Kedua Dari Salah Jurusan Ini Adalah Karir Yang Sulit Berkembang Nah Kebayang Kalau Dari Sejak Awal Kita Sudah Menghabiskan Banyak Waktu Untuk Menekuni Satu Bidang Tertentu Tapi Ternyata Progres Untuk Peningkatan Karir Kita Itu Lama Sekali Hal Itu Bisa Terjadi Karena Memang Mungkin Kita Berada Di Posisi Yang Lian Kita Dan Yang Paling Fatalnya Lagi Di Dan Fak Salah Jurusan Yang Ketiga Yaitu Adalah Stres Berkepanjangan Nah Ini Memberi Dampak Yang Luar Biasa Bagi Keluarga Di Indonesia Bapak Ibu Kebayang Banyak Orang Tua Bekerja Hari Ini Yang Ketika Pulang Ke Rumah Mereka Lelah Sehingga Tidak Ada Interaksi Yang Positif Dengan Keluarga Atau Sedikit Karena Di Tempat Kerja Mereka Sudah Tidak Menikmati Proses Pekerjaan Mereka Mereka Tidak Menikmati Sehingga Yang Didapat Adalah Lelah Padahal Sejatinya Orang Orang Yang Bekerja Di Keahlian Yang Mereka Punya Potensi Di situ Mereka Harusnya Merasa Enjoy Nah Itulah Yang Bisa Jadi Akan Mengakibatkan Stres Berkepanjangan Dan Akan Menimbulkan Masalah Masalah Yang Lainnya Dampak Salah Jurusan Ini Terlihat Simple Tapi Sangat Luar Biasa Kedepannya Jika Kita Tidak Menyadarinya Berikutnya Koko Bisa Dilanjutkan Slide-nya Nah Kenapa Orang-orang Bisa Salah Jurusan Bahkan Dalam Berkomunikasi Sehari-hari pun Kita Tidak Tepat Kepada Anak Kita Karena Tidak Mengenali Potensi Diri Kenapa Kita Bisa Salah Jurusan Karena Kita Tidak Mengenal Potensi Diri Kita Dan Kenapa Kita Bisa Salah Mengarahkan Anak-anak Kita Salah Bersikap Kepada Anak-anak Kita Karena Kita Tidak Tahu Apa Potensi Anak Kita Sebenarnya Sehingga Kita Bisa Jadi Memberi Stimulus Yang Justru Berlawanan Dengan Potensi Yang Mereka Miliki Alhasil Maka Hubungan Keluarga Kita Di rumah Menjadi Tidak Harmonis Sepanjang Hari Nah Tentang Potensi Apa Potensi Sebenarnya Bapak Ibu Potensi Itu Adalah Boleh Dilanjutkan Koko Potensi Potensi Itu Adalah Kemampuan Yang Sangat Mendasar Bagi Setiap Manusia Untuk Dikembangkan Dan Dioptimalkan Dengan Sebaik Mungkin Atau Bisa Kita Singkat Dengan Kekuatan Diri Seseorang Jadi Potensi Ini Mendas Awal Sekali Yang Itu Butuh Sekali Untuk Dikembangkan Kalau Tidak Dikembangkan Maka Bisa Jadi Potensi Ini Akan Mati Dan Berdampak Dengan Kita Tidak Menikmati Proses Perjalanan Hidup Yang Kita Jalani Potensi Potensi Ini Adalah Fitrah Dari Bebagai Referensi Saya Akhirnya Mengambil Kesimpulan Bahwa Potensi Ini Fitrah Bapak Ibu Sejak Lahir Setiap Orang Sudah Diberikan Bekal Oleh Allah Yaitu Berupa Fitrah Saya Membaginya Menjadi Tiga Fitrah Yang Menjadi Modal Bagi Manusia Untuk Hidup Hidup Di Dunia Ini Yang Pertama Adalah Fitrah Fisik Semua Orang Allah Berikan Belum Ya Masih Ke Atas Semua Orang Diberikan Fitrah Oleh Allah Pertama Fitrah Fisik Memiliki Fisik Yang Berbeda Tidak Ada Yang Memiliki Fisik Yang Sama Sekalipun Mereka Adalah Kembar Nah Itu Yang Allah Berikan Pertama Menjadi Modal Bagi Kita Dan Yang Kedua Yaitu Adalah Fitrah Hati Atau Kalbu Yang Allah Instal Di Fitrah Hati Ini Bapak Ibu Sejak Lahir Setiap Manusia Itu Sudah Allah Instal Hatinya Untuk Cenderung Kepada Kebaikan Ya Jadi Tidak Ada Anak Yang Lahir Itu Berada Dalam Keburukan Semuanya Berada Dalam Kebaikan Sebagaimana Hadis Yang Tertera Di Samping Bahwa Tidak Ada Seorang Anak Pun Yang Lahir Kecuali Dia Lahir Dalam Keadaan Fitrah Maka Kedua Orang Tuanya Yang Menjadikan Ia Beragama Yahudi Nasrani Dan Majusi Jadi Kalau Hari Ini Kita Melihat Ada Anak Anak Kita Yang Berperilaku Kurang Baik Atau Mungkin Berahlat Yang Buruk Itu Bukan Fitrah Bapak Ibu Anak Anak Terlahir Dalam Fitrah Yang Kalau Terjadi Hal Itu Sebenarnya Yang Perlu Dipertanyakan Itu Adalah Fitrah Sebagai Orang Tua Dan Fitrah Yang Ketiga Yaitu Fitrah Otak Atau Kecerdasan Yang Allah Berikan Kepada Kita Fitrah Inilah Yang InsyaAllah Kita Bahas Lebih Lanjut Pada Kesempatan Ini Namun Sebelum Kita Masuk Kepada Fitrah Kecerdasan Yang Allah Instal Kepada Kita Sejak Lahir Mari Kita Lihat Fenomena Pendidikan Hari Ini Bapak Ibu Ada Yang Tahu Ini Gambarnya Apa Atau Tahu Ceritanya Ada Yang Tahu Ini Ceritanya Seperti Apa Antai 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 Gajah Di Hutan Itu Ada Yang Tahu Ini Cerita Apa Ini Yang Jelas Bukan Kancil Mencuri Ketimun Ini Ini Adalah Cerita Sebuah Sekolah Koko Ini Cerita Sebuah Sekolah Jadi Alkisah Di Sebuah Hutan Belantara Yang Penduduknya Adalah Para Hewan Berdiri Sebuah Sekolah Berdiri Sebuah Sekolah Yang Gurunya Adalah Seorang Manusia Dan Seorang Manusia Ini Membuat Kurikulum Yang Sama Untuk Semua Hewan Yang Ada Kebayang Di Sebuah Hutan Ada Sekolah Yang Gurunya Manusia Dan Mengajarkan Dengan Kurikulum Yang Sama Dengan Kondisi Hewan Yang Berbeda Nah Ketika Sekolah Dibuka Semua Hewan Gegirangan Bahagia Untuk Mengikuti Proses Pembelajaran Di sekolah Tersebut Hari Pertama Sekolah Dibuka Guru Mulai Dengan Mengajarkan Materi Berlari Bisa Slide-nya Kok Ya Hari Pertama Sekolah Dibuka Guru Mulai Mengajar Materi Berlari Boleh Kudanya Kok Diklik Dulu Oke Gak Apa-apa Jadi Gambar Yang Pertama Itu Adalah Kuda Materinya Berlari Bapak Ibu Jadi Bayangkan Di rumah Kita Di sekolah Ataupun Di rumah Kita Kita Punya Anak Yang Mungkin Tidak Satu Dan Tapi Kita Menggunakan Kurikulum Yang Sama Hari Pertama Semua Siswa Diajarkan Untuk Berlari Maka Hewan-hewan Yang Memiliki Kecenderungan Di Kemampuan Berlari Sangat Kegirangan Dalam Kelas Ini Kenapa Karena Mereka Bisa Tampil Dengan Semaksimal Mungkin Bisa Mengalahkan Teman-temannya Yang lain Namun Bagaimana Dengan Hewan-hewan Yang Mereka Tidak Punya Keahlian Di Berlari Ini Apalagi Ikan Yang Hidupnya Di Lautan Seperti Itu Dan Alhasil Hewan Kuda Harimau Macan Mungkin Sangat Kegirangan Tapi Hewan-hewan Yang Lain Merasa Sangat Kelelahan Menjalani Kelas Ini Dan Hari Kedua Kelas Dibuka Dengan Pelajaran Latihan Memanjat Monyet Dan Spesies Merasa Kelas Ini Yes Gual Banget Tapi Ternyata Beda Dengan Yang Lain Apalagi Gajah Yang Tidak Akan Sampai Atas Dan Kelas Ini Juga Memberikan Danfak Yang Prustasi Bagi Hewan-hewan Yang Lain Ini Tidak Mampu Berada Di Sini Tapi Mereka Harus Menjalankan Itu Loh Dan Berikutnya Kelas Ketika Hari Ketiga Ini Adalah Giliran Kelas Berenang Dan Tentunya Hewan-hewan Yang Hidup Di Daratan Tidak Tidak Akan Pernah Bisa Melakukan Sebagai Mana Ikan Berenang Di Lautan Begitu Fenomena Pendidikan Kita Bukan Hanya Di Sekolah Tapi Juga Di Rumah Semua Orang Tua Menganggap Anak-anak Yang Sama Memberikan Pendidikan Yang Sama Padahal Mereka Memiliki Potensi Yang Berbeda Dan Harusnya Harusnya Orang Tua Itu Justru Fokus Kepada Apa Yang Menjadi Keahlian Mereka Kebayang Kalau Elang Atau Burung Dilatih Terbang Setiap Hari Maka Semakin Hari Dia Terbang Semakin Tinggi Tapi Jika Burung Disuruh Berenang Setiap Hari Maka Dia Tidak Akan Pernah Memiliki Potensi Sebagaimana Tadi Ketika Kita Salah Jurusan Maka Karir Kita Tidak Akan Pernah Berkembang Dan Bagaimana Supaya Kita Bisa Meningkatkan Atau Meoptimalkan Potensi Dari Anak-anak Kita Pada Kesempatan Pagi Hari Ini Simple Sekali Dan Sangat Sederhana Bapak Ibu Saya Ingin Mengajak Kita Hanya Mengingat Tentang Dua T Saja Tentang Dua T Ini Adalah Langkah Tepat Untuk Mengenali Potensi Anak Sejak Dini T Yang Pertama Adalah Tes Bapak Ibu Jadi T Yang Pertama Itu Tes Kita Jika Kita Ingin Memaksimalkan Potensi Anak-anak Kita Maka Kita Harus Tes Terlebih Dahulu Apa Yang Menjadi Kecerdasan Bagi Anak-anak Kita Ini Kenapa Harus Tes Ya Kita Lihat Slide Berikutnya Kenapa Harus Tes Alasan Yang Pertama Adalah Ketika Kita Mengetes Maka Kita Akan Mendapatkan Hemat Waktu Kita Akan Memiliki Waktu Lebih Cepat Untuk Memfasilitasi Anak Mencapai Puncak Prestasi Tertingginya Jadi Kita Tidak Tidak Perlu Berlama Lama Dan Itu Yang Saya Lakukan Berikutnya Yang kedua Adalah Hemat Tenaga Kebayang Ya Bapak Ibu Ketika Kita Belum Kenal Sama Anak-anak Kita Potensinya Apa Dan Setiap Hari Kita Menghadapi Tingkahnya Sikapnya Yang Yang Punya Begitu Banyak Permasalahan Dan Kita Tidak Tahu Bagaimana Memperlakukannya Maka Itu Akan Sengat Melelahkan Dan Alasan Yang ketiga Yaitu Hemat Biaya Nah Hari Ini Banyak Sekali Orang Tua Pengen Anaknya Itu Cerdas Cerdas Dari Sejak Dini Bahkan Harus Cerdas Sehingga Anak-anak SD pun Sudah Harus Les Apalagi Anak-anak SMP Bisa Jadi Les Berenang Les Musik Les Nari Banyak Sekali Yang Diikuti Karena Apa? Karena Orang Tua Tidak Tahu Sebenarnya Apa Potensi Anak Mereka Yang Mereka Fokuskan Jadi Mereka Ikut Semuanya Dan Untuk Itu Tentunya Orang Tua Harus Mengeluarkan Biaya Yang Mungkin Tidak Sedikit Nah Dengan Kita Melakukan Tes Kita Akan Mendapatkan Tiga Kehematan Sekaligus Pertama Hemat Waktu Hemat Tenaga Dan Juga Hemat Biaya Sehingga Kita Bisa Mencapai Anak-anak Bisa Yang Sangat Singkat Dan Tidak Perubiaya Yang Begitu Besar Nah Bapak Ibu Tentunya Bapak Ibu Semua Mungkin Ada Yang Sudah Melakukan Tes Sudah Melakukan Tes Dengan Tes Yang Lain Bisa Jadi Karena Saya Melakukan Beberapa Tes Untuk Mengetahui Apa Potensi Saya Dan Potensi Anak Saya Tapi Dari Sekian Banyak Tes Itu Saya Merasa Steven Adalah Alat Tes Yang Paling Tepat Dan Akurat Menggambarkan Potensi Diri Saya Siapa Saya Dan Bagaimana Saya Harus Kedepannya Apa Itu Steven Steven Adalah Konsep Untuk Menentukan Belahan Otak Dominan Atau Disini Disebut Dengan MK Jadi Setiap Kita Bapak Ibu Itu Memiliki Belahan Otak Yang Utuh Seperti Terlihat Di Layar Berwarna Warni Kita Lihat Garisnya Ada Yang Berada Di Sebelah Kiri Kanan Atas Dan Bawah Setiap Manusia Punya Belahan Otak Ini Tapi Taukah Kita Bahwa Dari Sekian Banyak Belahan Otak Ini Hanya Ada Satu Otak Yang Menjadi Pemimpin Yang Sangat Dominan Yang Bisa Mempengaruhi Belahan Otak Yang Lainnya Oleh Oleh Karena Itu Belahan Otak Ini Disebut Dengan Mesin Kecerdasan Karena Dia Menggerakkan Belahan Otak Yang Lainnya Dan Selain Itu Di Stephen Kita Juga Akan Mengetahui Selain Mesin Kecerdasan Kita Juga Akan Mengetahui Kemudik Kecerdasan Dari Mana Kecerdasan Kita Itu Bergerak Apakah Dari Luar Ke Dalam Atau Dari Dalam Keluar Sehingga Kita Tahu Bagaimana Cara Untuk Berinteraksi Dan Berkomunikasi Dengan Anak Anak Kita Dan Kerennya Lagi Stephen Ini Bersifat Genetik Bapak Ibu Jadi Tidak Perlu Tes Banyak Kali Cukup Sekali Saja Dan Hasilnya Akan Sama Walaupun Kita Tes Beberapa Kali Genetik Simple Akurat Dan Sangat Aplikatif Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Bapak Ibu Kenapa Kita Harus Test Stephen Karena Dari Test Stephen Ini Kita Akan Mendapati Lima Hal Penting Lima Hal Penting Yang Pertama Kita Akan Mengetahui Bagaimana Cara Berpikir Anak Anak Kita Dengan Mengetahui Cara Berpikirnya Maka Kita Akan Bisa Mengarahkannya Dengan Tepat Dan Yang Kedua Kita Juga Akan Mengetahui Cara Belajar Nah Kalau Ada Yang Bapak Ibu Suma Sering Berdrama Dengan Anak Anak Setiap Harinya Untuk Urusan Belajar Ini Bisa Jadi Emang Caranya Itu Belum Tepat Bapak Ibu Belum Tepat Caranya Sehingga Anak Anak Gak Menikmati Tadi Gak Menikmati Proses Jadi Dengan Kita Tes Dan Tahu Apa Potensi Anak Kita Maka Kita Mudah Untuk Memberikan Stimulus Ketika Mereka Belajar Dan Yang Ketiga Kita Juga Akan Mendapatkan Kemudahan Dalam Berkomunikasi Dengan Anak Anak Kita Bapak Bapak Ada Anak Anak Itu Yang Mereka Gak Suka Diancam Tapi Sukanya Di Iming Imingkan Nanti Kamu Kalau Melakukan Ini Akan Dapat Ini Atau Akan Begini Tapi Ada Juga Anak Anak Itu Yang Gak Suka Diancam Kamu Kalau Nggak Ngerjain Tugas Nanti Akan Malu Sama Teman Teman Atau Nanti Akan Dimarah Oleh Ustazah Misalnya Seperti Itu Kita Mesti Tahu Cara Berkomunikasi Dengan Anak Dan Berikutnya Adalah Motivasi Dengan Tes Kita Akan Tahu Bagaimana Cara Memotivasi Anak Anak Dan Terakhir Dengan Tes Yang Paling Kita Butuhkan Adalah Kita Mengarahkan Mereka Pada Prestasi Terbaiknya Dan Kalau Tadi Kita Sudah Bicara Tentang T Yang Pertama Saat Ini Kita Akan Lanjutkan Kepada T Yang Kedua Jadi Cuma Cukup Dua Tes Saja Bapak Ibu Yang Kedua Ini Adalah Tuntun Jadi Untuk Mengetahui Potensi Terbaik Anak Kita Tidak Cukup Hanya Dengan Tes Tapi Kita Mesti Menuntun Mereka Kenapa Karena Ternyata 20% 20% Kepribadian Dan Kecerdasan Sesu Orang Itu Ditentukan Oleh Faktor Genetik Memang Tadi Quitrah Ketika Kita Lahir Tapi Ternyata Ada Angka Yang Lebih Besar Lagi Yaitu 80% 80% Itu Ditentukan Oleh Faktor Lingkung Bapak Ibu Nah Bukan Hanya Lingkungan Di Luar Kita Tapi Lingkungan Di Dalam Rumah Kita Itu Juga Akan Menentukan Menjadi Pribadi Seperti Apa Anak Anak Kita Kedepannya Dan Bagaimana Supaya Kita Bisa Menuntun Anak Anak Kita Dengan Baik Maka Lantah Pertama Yang Harus Kita Lakukan Adalah Kita Mendidik Mereka Dengan Pola Asuh Yang Sesuai Dengan Mesin Kecerdasannya Dan Berikutnya Ketika Kita Sudah Mendidik Sesuai Dengan Mesin Kecerdasannya Maka Kita Berikan Panggung Yang Sesuai Kita Carikan Bapak Ibu Dan Ini Yang Saya Lakukan Sejak Kecil Anak Saya Selalu Saya Carikan Kesempatan Untuk Ikut Lomba Berbagai Lomba Lomba Azan Lomba Mewarnai Dan Alhamdulillah Sekarang Fokusnya Di MTQ Dan Memberikan Panggung Untuk Mereka Karena Jika Kita Hanya Melakukan Pengasuhan Tapi Tidak Menyediakan Panggung Bagi Anak Anak Kita Maka Potensinya Juga Tidak Akan Mendapat Tempat Kedepannya Dan Yang Terakhir Yaitu Adalah Pilihlah Sekolah Yang Tepat Dengan Kita Tahu Apa Potensi Anak Kita Setelah Dites Kita Memberikan Pola Asuh Yang Sesuai Terus Kita Sediakan Panggung Yang Secara Bertahap Menghantarkan Mereka Kepada Prestasi Yang Lebih Baik Kedepannya Berikutnya Kita Carikan Sekolah Yang Tepat Bagi Mereka Jadi Jangan Sampai Salah Pilih Sekolah Karena Itu Sangat Menentukan Bagaimana Hasil Dari Pola Asuh Kita Dari Panggung Yang Kita Sediakan Seperti Itu Dan Terakhir Mengenal Potensi Anak Sejak Dini Adalah Cara Mudah Menuju Bintang Terangnya Di Masa Depan Nah Jika Kita Ingin Anak Anak Kita Cepat Mencapai Puncak Prestasinya Bintang Terangnya Di Masa Depan Maka Kenal Potensi Anak Kita Sejak Sedini Mungkin Itu Saja Pokok Robi Sharing Saya Pada Pagi Hari Ini Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Dan Saya Tutup Sementara Dengan Salam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh